Shalom selamat pagi selamat bergabung dengan menara doa pagi mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku Lewati lembah air mata ku saksikan kemuliaanmu dinyatakan Berapapun harga yang harus ku bayar ku kan tetap setia Melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengkota kehidupan Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku Lewati lembah air mata ku saksikan kemuliaanmu dinyatakan Berapapun harga yang harus ku bayar ku kan tetap setia Melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengkota kehidupan Berapun harga yang harus ku bayar ku saksikan kemuliaanmu dinyatakan Mengasihimu mengasihimu mengiringmu seumur hidupku Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengkota kehidupan Melayani mengasihimu 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 seumur hidupku Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengasihimu 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 Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengkota kehidupan Malah ku harus berjalan dalam lembah kegelamaan Perlindunganmu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku Tiada pernah sedetik pun Tiada pernah kau tinggalkan Sungguh mulia dan sempurna Hanya kau lah yang disembah Yesus engkau juru selamatku Dalam janjimu Dalam janjimu Kemenanganku Selamanya Kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan Di hidupku Di hidupku Malah ku harus berjalan Dalam lembah kegelamaan Dalam lembah kegelamaan Dalam lembah kegelamaan Perlindunganmu oh Tuhan Tuhan nyatalah bagi hidupku Belum Tiada pernah sesedetikmu Hatimu, tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layani sembah. Yesus engkau juru selamatku, dalam cancimu kebenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiapu Tuhan di hidupku. Yesus engkau juru selamatku, dalam cancimu kebenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus engkau juru selamatku, dalam cancimu kebenanganku, Selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamatku, Tuhan di hidupku. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Besar setiamu, besar setiamu, besar kebaikanku. Engkau lah juru selamat hidup kami, penyelamat hidup kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, hanyalah bagimu. Terpujilah namamu, sekarang dan selama-lamanya, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, buat kebaikanmu. Terima kasih, buat kasih setiamu. Terima kasih, buat berlindunganmu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, hanyalah bagimu, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah, terpujilah langkah, terpujilah namamu, Alleluia, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, hanyalah bagimu. Berkatilah umatmu yang menyaksikan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, tolonglah yang lagi lemah. Baikkanlah, beri hikmat kekuatan, bagi mereka yang menyaksikan, bagi mereka yang bersama kami. Dimanapun jemaat online, dimanapun mereka, berkatilah Tuhan, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Terima kasih kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Bapak. Kami percaya, masih ada kuasa-Mu yang menyelamatkan orang yang putus asa. Kuasa-Mu menembus setiap orang yang lagi lemah, angkat mereka, Tuhan. Beri mereka semangat dan kekuatan baru. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami. Masa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku, dari mana datang pertolonganku, hanya Yesus pertolonganku. Masa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kau menolong di saat susahku, tempat persembunyianku. Kau menarang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kau menarang dan perisai di hidupku. Kau menarang dan perisai di hidupku. Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Shalom, hari ini kita akan belajar firman Allah pekerjaan dan pengelolaan keuangan. Sangat penting setiap saudara mendengarkan ini. Sampaikan ini kepada banyak orang, subscribe, like, share, and comment. Saya sampaikan kepada banyak teman-teman khususnya anak menantu yang mau menikah atau yang sudah menikah. Menantu yang tentunya bersama-sama dengan keluarga bisa menyaksikan sehingga menjadi berkat. Karena banyak sekali persoalan keuangan, 70% masalah rumah tangga itu adalah keuangan. Jadi kalau tidak sehat keuangan, maka rumah tangga itu rawan dengan konflik, rawan dengan persoalan, rawan dengan permasalahan. Dan bisa berujung perselingkuhan dan perceraian. Sangat-sangat penting mengelola pekerjaan dan mengelola keuangan. Oleh karena itu, saya mengajak sama saudara bisa memahami ini dan saudara bisa bagi kepada keluarga yang saudara cintai. Nah saudara yang saya kasihi di diskusi awal ini, apakah pandangan saudara, apakah harus hanya seorang suami atau pria yang mutlak harus memberi nafkah? Bagaimana menurut pendapat saudara? Dan apakah penghasilan itu harus dikelola oleh istri? Nah jawabnya adalah yang pertama, yang mencari nafkah itu yang paling utama itu adalah suami. Dalam kitab kejadian dikatakan suami itu memberi nafkah kepada istri. Ayah memberi nafkah kepada anak-anak. Jadi tanggung jawab utama dalam mencari keuangan atau penghasilan itu adalah ada pada suami. Kecuali suami sakit lah. Kalau suami dalam keadaan sakit, ya itu kita mengerti. Tapi kalau masih tubuh sehat, maka seorang suami itu wajib bekerja keras. Wajib bekerja cerdas untuk membantu, untuk menghidupi maksud saya menghidupi kebutuhan anak-anak dan istri. Makanya di gereja yang saya gembalakan itu tidak boleh diberkati suami yang menganggur. Karena tidak sesuai dengan alkitab. Karena alkitab berkata seorang ayah itu adalah penanggung jawab kebutuhan anak-anaknya. Dan kemudian untuk istri, istri tidak bersifat mutlak. Dia bersifat mensupport. Ya mensupport. Support kepada penghasilan suami. Tetapi ada yang kasus yang saya, bukan kasus lah saya bilang. Tidak kasus itu. Kalau seorang istri pendapatannya lebih banyak, ya puji Tuhan. Karena uang suami dan uang istri itu sudah bersatu. Kalau suami pendapatan lebih banyak, puji Tuhan. Nah, ada yang saya tahu istrinya yang pendapatannya lebih banyak. Puji Tuhan. Bukan berarti kalau pendapatan istri banyak, maka dia merendahkan suami. Tidak bisa. Tetap posisi pemimpin keluarga ada pada suami. Itu yang diberikan Tuhan. Sehingga si istri tetap menghormati suami meskipun banyak pendapatannya. Lebih banyak pendapatannya dari suaminya. Nah, siapakah yang mengelola keuangan? Tidak ada di alkitab dibilang istri yang mengelola keuangan. Tidak ada. Yang ada itu adalah siapa yang mampu, yang punya talenta, punya kemampuan mengelola keuangan. Saya menjumpai bervariasi. Kebanyakan yang saya jumpai, 70% itu istri memang. Lebih dominan, lebih mengatur, lebih teliti. Membuat pembukuan, uang masuk, uang keluar, saldo, kebutuhan rutin, non-rutin. Nah, itu banyak istri, 70% yang saya lihat. Tetapi 30% itu saya jumpai ada suaminya yang memegang keuangan. Karena istrinya tidak cakep, tidak punya kemampuan. Kalau istrinya megang keuangan, banyak kecolongan atau kekurangan. Sehingga persoalan. Nah, diserahkanlah kepada suami. Karena suami punya kemampuan. Oleh karena itu, bukan wajib istri mengelola keuangan. Tapi adalah siapa yang mampu. Tetapi dalam pengelolaan ini bersikap bersama-sama. Namun siapa yang lebih dominan membuat pembukuan, yang mengarahkan. Nah, boleh ditunjuk sesuai dengan kemampuannya. Tetapi tetap bersama-sama mengelola keuangan. Karena keuangan suami istri itu sudah bersatu, tidak lagi berpisah. Nah, saudara tidak boleh ada yang namanya perpisahan harta. Tidak boleh lagi ini uangku, ini uangmu, tidak. Uang bersama. Uang kita bersama. Tidak boleh lagi ada pendapatanku, pendapatanmu. Tidak boleh. Kalau dalam rumah tangga ada seperti itu. Ini uangku, ini pendapatanku. Itu rumah tangga kacau. Pasti berantem. Kita harus katakan ini pendapatan kita mama. Ini pendapatan kita papa. Jadi pendapatan kita. Tidak boleh juga bilang itu orang tuamu. Tidak boleh orang tua kita. Karena ada juga mertua datang. Datang mamakmu, datang bapakmu, datang orang tuamu. Itu tidak boleh. Kita harus mengatakan mamak kita datang, bapak kita datang, orang tua kita datang. Jadi kata kita itu harus dibiasakan di dalam komunikasi. Tidak boleh uangku, uangmu tidak boleh. Kita harus sepaham itu. Dan tidak boleh pisah harta. Karena kita lihat artis-artis orang-orang kaya top-top. Sebelum menikah mereka taruh di notaris. Ini hartaku, ini hartamu. Nanti kalau kita cerai, kita tidak saling mengganggu harta. Tidak boleh. Itu melanggar Alkitab. Tidak boleh. Tidak baik seperti itu. Di awal saja mereka sudah merencanakan perpisahan. Tidak boleh. Ketika kita menikah itu satu keuangan, satu harta, satu daging bahkan dikatakan dalam kitab Matius. Mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu daging. Satu perasaan, satu visi. Nah sekarang tujuan mempersiapkan calon pasangan suami istri. Untuk memahami esensi dari bekerja sebagai salah satu cara Allah memelihara kita. Jadi bekerja itu adalah usaha Allah untuk memelihara manusia itu. Jadi manusia itu, Adam itu dijadikan Allah bekerja di taman Eden. Dia bekerja. Jadi bukan menikmati saja di situ dia, bekerja. Mengurus, mengusahakan dalam kitab kejadian. Maka Allah menjadikan Adam itu dan meletakkannya di taman Eden dan mengusahakan taman itu. Mengusahakan itu berarti apa? Bekerja. Dalam kitab Thessalonika dikatakan tidak bekerja, jangan makan. Maka kita ini makhluk pekerja. Seseorang itu makhluk pekerja. Bahkan Amsal katakan tangan rajin menjadikan kaya, tangan lamban menjadikan miskin. Jadi anak Tuhan itu orang-orang Kristen yang benar bekerja keras, bekerja rajin, bekerja disiplin, bekerja sungguh-sungguh banyak belajar. Nah saudara, setelah saudara bekerja maka mendapatkan keuangan. Allah akan memberkati pekerjaanmu. Jangan lihat pekerjaan orang yang besar. Apa yang di tanganmu lihat. Fokus dengan apa yang di tanganmu. Fokus dengan apa yang diberikan Tuhan di talentamu. Lukas 16 ayat 10 katakan, Jikalau engkau setia perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Sehingga mengurangi stres dalam dirimu, nikmatilah apa yang Tuhan tetapkan kepadamu. Dan kembangkanlah itu. Ada orang dokter, ada orang petani, ada orang berusaha jual tomat cabai, ada orang punya perusahaan mobil, perusahaan penerbangan. Ada orang menteri, ada orang menjadi guru. Masing-masing diberikan Tuhan. Apapun itu yang diberikan Tuhan, nikmatilah. Saya dulunya dokter. Sekarang saya sudah 15 tahun lebih, saya tidak lagi praktek dokter. Sekarang saya pendeta, full seperti ini. Saya menikmatinya. Saya sangat menikmati ketika menyampaikan firman, ketika ada penyembahan, ketika mengunjungi jemaat, berkotba di hari minggu. Saya menikmati. Kenapa? Karena saya tahu itu adalah Tuhan yang tetapkan saya. Banyak orang berkata, kenapa pak dokter meninggalkan kedokteran masuk kependetaan. Saya dalam prinsipnya dokter itu adalah hal yang baik, yang mulia. Tapi saya punya panggilan khusus. Yang saya tahu, yang saya dengar di hati saya. Tuhan menetapkan saya, memanggil saya. Padahal di dalam kedokteran yang saya praktek itu, uang saya jauh lebih banyak daripada uang pendeta. Jauh. Tapi saya tahu, hidup ini bukan bicara uang. Hidup ini bicara panggilan Tuhan. Saya merasa menikmati di sini panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nah, tentunya ada berkat-berkat dalam pelayanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pendeta, sebagai penginjil, pengkotba, gembala jemaat. Nah, itu pun harus kami kelola keuangan itu dengan baik. Semua kita belajar. Saya juga enggak sempurna bersama istri. Kalau dari saya, istri saya lebih banyak mengatur keuangan keluarga. Kami membuat kesepakatan, ada keuangan besar keluarga bersama-sama, baru ada keuangan kecil yang dipercayakan ke saya, ada uang kecil yang dipercayakan ke dia. Dia bebas menggunakannya misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan wanita, apakah salon, dan lain-lain. Nah, saya juga ada uang yang dipercayakan, bisa saya gunakan untuk menolong orang atau membeli sesuatu yang saya butuhkan. Jadi ada uang besar yang itu dikelola bersama, pendapatan yang terbanyak itu maksudnya. Dan sebagian diberikan kepada saya, sebagian kecil diberikan kepada istri, dan kami diberi kebebasan dalam menggunakan yang kecil itu. Untuk misalnya makan bersama kawan, kan tidak lucu kalau saya makan bersama dengan teman, tanya dulu istri gimana? Ma, apakah saya bisa bayari teman saya pendeta? Saya pikir tidak baik seperti itu, yang penting ada kesepakatan bersama. Nah saudara, sangat penting kita mengelola keuangan yang baik. Dalam 2 Thessalonica 3-10, Sebab juga waktu kami berada diantara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jikalau seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Maka, anak gadismu, jangan mau mencintai orang yang tidak kerja. Jangan mau menikah dengan orang yang tidak kerja. Karena Alkitab bilang, kalau tidak bekerja, jangan dia makan. Ya, lebih bagus, anak gadis bapak ibu, menikah dengan orang yang takut Tuhan, itu yang pertama. Kedua, pekerja keras. Tidak malas, pekerja rajin. Ya, ada karakternya. Ya, jadi saudara daripada banyak orang sekarang melihat ketampanan, kegantengan. Padahal setelah menikah, tampan dan ganteng justru itu memuntahkan. Justru itu kadang-kadang membuat masalah. Terlalu melihat ketampanannya, ya ketertipu. Melihat kecantikan, ya tertipu. Tapi lihatlah, takut akan Tuhan. Karakter, kerja keras, rajin. Ini yang penting, yang mau disampaikan. Nah, saudara, 2.9-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, tadi pagi saya makan buah mangga. Di buah mangga itu ada biji mangga. Yang saya makan itu mangganya. Bijinya itu bisa ditanam kembali untuk melipat gandakan mangga-mangga. Sehingga Bapak Ibu, pekerjaan saudara ketika ada berkat keuangan, nikmatilah berkat itu. Nikmatilah berkatnya dan sebagian lagi gunakanlah itu untuk melipat gandakan pendapatanmu. Tentu dengan awal-awalnya kalau di gereja kami, kami ajarkan jemaat belajar untuk memberikan ucapan syukur persepuluhan kepada Tuhan. Itu adalah persembahan persepuluhan sebagai tanda bahwa dia merasakan ada Tuhan yang menguntungkan dia dalam pekerjaannya. Dan itu tidak bersifat paksaan, itu bersifat suka cita dan suka rela memberikan persepuluhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah kemudian dia mengatur keuangan yang rutin, keluaran yang rutin dan non-rutin. Seperti masalah air, listrik, uang sekolah anak-anak, biaya susu anak-anak, uang transportasi dan lain-lain itu ada rutin. Ada non-rutin, non-rutin hal-hal yang membeli baju atau hal-hal yang penting untuk jalan-jalan, itu juga hal-hal yang bisa dialokasikan. Jadi harus ada pembukuannya. Kalau tidak ada pembukuan keuangan rumah tangga itu, saya yakin keuangannya hancur. Bahkan saya tanamkan untuk anak gadis sama anak muda pun sedini mungkin punya pembukuan keuangan. Tidak harus rumit, sederhana pun boleh. Yang penting uang masuk, uang keluar, rutin dan non-rutin. Sangat penting sekali diajarkan sama anak-anak untuk menabung. Menabung, minimal 10% menabung. Terlatih sejak kecil menabung. Dan Bapak Ibu juga sesusah-susahnya pendapatan keuangan, mana tahu ada emergensi, ada uang tabungan. Ada banyak rakyat Indonesia tabungannya tidak ada dengan alasan yang ada pun tidak cukup sama kami. Bukan masalah tidak cukup sebenarnya, adalah tidak mengelola keuangan dengan baik. Jadi masalah keluarga pernikahan yang saya lihat, ada 5 juta pendapatan suami istri baru 5 juta, mereka masih ada saldo bisa makan, bisa nana sekolah, bisa bayar listrik, bayar air, tidak ada utang. Bahkan ada saldo mereka. Ada orang yang pendapatannya 10 juta, dengan jumlah anak sama, sama-sama dua, tapi yang 5 juta masih ada sisa, yang 10 juta bisa berutang lagi, bukan lagi habis, berutang, minus. Jumlah anak sama-sama dua, sama-sama sekolah, tempat sekolah yang sama. Pekerjaan sama. Itu fakta. Ada yang 5 juta masih ada surplus, ada yang 10 juta sudah minus. Salahnya di mana? Pengelolaan. Lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Apapun rumus dalam pengelolaan keuangan, yang paling utama adalah harus lebih sedikit pengeluaran. Harus lebih sedikit pengeluaran daripada pemasukan. Jadi kalau pemasukan 5 juta, pengeluaran yang boleh itu 4 juta maksimal. Kalau pemasukan 10 juta, yang boleh pengeluaran itu mungkin 8 juta. Ada 2 juta lagi itu disimpan, menjadi tabungan. Nah ini yang sering sekali saya melihat banyak orang. Apalagi saya menjumpai kadang-kadang masih gadis, sudah biasa minjam-minjam. Kalau masa gadis, masa anak muda biasa minjam-minjam, maka dia akan terbiasa meminjam-minjam sampai masa pernikahan, sampai tuannya, sampai matinya. Karena meminjam-minjam itu menjadi habit yang buruk, kebiasaan yang buruk. Bahkan dia berani meminjam kepada orang dengan bunga 20%, 30%. Saya aja bunga di bank 1% sebulan, saya sudah gemetar. Sangat berhati-hati. Saya meminjam uang untuk membangun sekolah kami TKSD SMP. membangun gedung gereja dengan cicilan per bulan bunga 1%. Bunga 1% itu bagi saya sudah berat. Tapi ada orang berani meminjam 5% bunganya, 10%, 20%, tidak peduli apa risikonya. Dan saya melihat orang seperti ini. Dililit utang, dililit bunga, dan rumah tangga hancur-hancuran, anak-anak pun hancur-hancuran. Dan saya juga mengajarkan kepada cemaat, jangan membungakan uang sama orang. Kalau kita meminjamkan uang, kita harus siap-siap tulus ikhlas suatu waktu dia tidak bisa membayarnya. Tidak benar, tidak boleh meminjamkan uang kepada orang dengan membunga-bungakannya, dan kemudian kita panggil bodikat, ambil barangnya, kemudian pukul dia, tidak boleh. Anak Tuhan Yesus tidak bersifat seperti itu. Anak Tuhan Yesus itu bersifat damai, mengasihi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada banyak anak-anak Tuhan Yesus yang mengaku Kristen, pekerjaannya membungakan uang, 10%, 20%. Nanti akibatnya dia rasakan sendiri. Akan bermasalah dalam keluarga. Sebaiknya jangan dilakukan itu. Tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi tidak salah bagi saya, kalau misalnya si A, si A pinjam uang ke saya. Dia bilang, Pak Pendeta, bisakah uang Bapakku pinjam 20 juta? Saya mau buka ke Depangsit. Kemudian saya kasih 20 juta. Kemudian dia bilang, Pak Pendeta, bolehkah saya memberikan ucapan terima kasih? Nah itu tidak bunga. Ucapan terima kasih saya, kalau saya beruntung, saya kasih sekian ke Bapak. Artinya kalau dia beruntung, dia berbagi hasil kepada saya dengan sukacita. Tidak menjadi paksaan. Itu boleh. Menurut saya itu boleh. Dia tidak berbunga. Artinya saya menanamkan uang ke dia, kemudian dia berusaha. Dan dia merasa berterima kasih ke Tuhan, berterima kasih kepada orang yang mensupport uang itu. Ya katakanlah 20 juta, mungkin dikasih dia 500 ribu. Terima kasih Pak Pendeta, atau dia kasih sejuta, terima kasih. Tidak bersifat menetap. Atau dia mau kasih lebih, itu boleh saja. Nah bagaimana kalau dia tumpur? Maka saya harus ikhlas. Itu risiko saya, itu orang Kristen. Saya tidak perlu mengambil anaknya menjadi budak saya, mengambil tempat tidurnya jadi dia tidur di lantai. Oh tidak boleh. Anak Tuhan Yesus tidak boleh begitu. Mengambil sepeda motornya, tidak boleh. Jadi artinya, dia berbagi hasil, itu adalah ucapan syukur dia. Itu tidak masalah. Dan kalau dia tumpur, maka saya ikhlas. Itu kata Alkitab. Kita harus mengikhlaskan, ketika orang tidak mampu membayar apa yang dia pinjam dari kita. Belajarlah seperti ini. Ada banyak orang Kristen menyimpang dalam pekerjaan, sehingga melakukan pembungaan uang sampai 20%, 30%, berantem di sana, berantem di sini. Lihat, persoalan berat dalam rumah tangganya, dalam anak-anaknya, akan jadi masalah. Tuhan tidak akan berkati uang-uang yang dimakan dengan cara-cara menyakiti orang lain, menyiksa orang lain. Saya berharap itu tidak ada pada pekerjaan kalian. Kalau ada, pekerjaan Bapak Ibu seperti itu, sebaiknya ganti pekerjaan. Ada dari Bandung telepon saya, dia bilang, pekerjaan saya ini Pak, dari Bandung, baru Batak. Orang kita Batak di Bandung cukup banyak bekerja seperti ini. Bagaimana saya buat Pak Pendeta? Terus saya bilang, bagaimana perasaanmu? Saya tidak damai Pak Pendeta. Setelah itu, apa yang kau inginkan? Saya rencanakan stop. Saya sedang berpikir membuka usaha, supaya saya fokus kepada usaha itu. Saya doakan. Saya doakan dia, dikuatkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan, membungkakan uang, supaya Tuhan berkati dia, buka usaha. Buka usaha. Saudara yang saya kasihi, itu saya, pendapat saya sebagai pendeta, mengembalakan jemaat Gereja Battle Indonesia, jemaat Berita Ampat Medan. Saudara yang saya kasihi, cara menghindari berbagai masalah, kehidupan adalah kemampuan mengelola berkat, kemampuan mengelola keuangan, sangat penting. Uang dapat menjadi alasan perceraian, ingat ya, uang dapat menjadi alasan perceraian, ketika suami dan istri gagal mengenali kebutuhan, gagal mengendalikan keinginan, investasi pada hal-hal yang sia-sia. Jadi kita harus, tahu mana kebutuhan, mana keinginan, mana investasi yang sehat. Kalau kebutuhan, itulah yang diinginkan Tuhan. Kalau keinginan, hati-hati. Tuhan katakan, akan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Apa kebutuhan kita? Anak sekolah. Sesuaikan dengan kemampuan. Ada yang saya jumpai orang, gak mampu menyekolahkan anak di sekolah swasta, tapi dipaksakan. di negeri ini ada sekolah di negeri, SMP negeri, SMA negeri. Ada sekolah swasta juga yang bayarnya lebih murah, yang sedang, yang mahal. Jangan paksakan. Sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan lebih besar pasak daripada tiap. Jangan lebih besar pengeluaran dari pendapatan. Kita harus tahu mana ini kebutuhan. Ketika kita makan, kebutuhannya apa? Jangan keinginan. Keinginan ya banyak mahal-mahal, kopi yang mahal. Oke lah, sesekali aku tidak salahkan kalau ada uang. Menonton sesekali, gak ada salah kalau ada uang. Beli baju yang agak mahal, satu dua kalau ada uang. Tapi jangan setiap kali. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, kalau makan, makan lagi sesuai dengan kemampuan kita. Toh juga besok-besoknya makanan itu sudah berubah bentuknya. Enggak usah kita memaksakan diri. Kemudian hati-hati investasi pada hal-hal yang sia-sia. Ada orang dulu namanya BMA. Ada namanya menanam saham di sini. Hati-hati. Hati-hati. Yang saya anjurkan ya, kalau ada rejeki ya sahamnya dalam emas. Emas mungkin saudara bisa jual cepat, harganya naik. Itu bagus. Kalau ada beli rumah yang sederhana, ada tanah. Di KPR pun gak masalah. Cicilan KPR gak ada masalah. Saudara bisa melihat lima tahun lagi itu naik harga tanah. Sepuluh tahun lagi naik harga tanah. Dan kita pun gak menyewa-nyewa lagi. Udah tinggal di rumah menetap. Saya sendiri pun ada cicilan pembelian rumah sampai sekarang ini. Artinya, ya itulah kemampuan. Belum bisa beli cash, ya kita beli cicil. Nah kita dengan demikian, saudara terselamatkan dari kerusakan, kehancuran. Ya, bagi ibu-ibu, kalau saudara ke salon, mungkin terlalu mahal salon A. Ambil salon B yang sederhana. Ada yang lebih murah salon C. Kalau salon C pun gak bisa, salon sendiri. Ya, pergilah ke kamar sendiri dan merias sendiri, belajar sendiri. Lihat di Youtube bagaimana merias wajah. sehingga ibu gak harus memaksa diri ke salon. Sesuakanlah dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing. Ingat, biaya hidup itu murah. Gaya hidup itu mahal. Saya baru upload, biaya Natal itu murah. Gaya Natal itu yang mahal. Saya di gereja yang saya gembalakan, saya larang keras ada stres penitian Natal. Gak boleh stres. Gak boleh stres. Boleh merencanakan, boleh membuat program pengumpulan dana. Setelah terkumpul, sesuaikan. Kalau gak mampu 20 juta, 10 juta. Gak mampu 10 juta, 5 juta. Karena gak ada itu. Pataukan di Alkitab perayaan Natal harus begini. Gak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Ada banyak orang merayakan Natal dengan cara hedonisme, kemewahan, sehingga membuat panitia itu stres, susah, dan kehilangan esensi daripada Natal. Esensi Natal itu adalah mensyukuri kelahiran Yesus di hati kita dan perubahan hidup, perubahan hidup ke arah Kristus. Saudara yang saya kasihi, banyak orang sia-sia dalam mengelola keuangan. Ada lagi Bapak-Bapak ngopi di sana, ngopi di sana. Uang kopinya 50 ribu tambah kue lagi. Katakanlah 50 ribu ikut kuenya. Tambah lagi rokok. Bisa 100 ribu habis ngopi, kue, dan rokok. Tiap hari 100 kali 30, 3 juta. Bayangkan kalau pendapatannya hanya 6 juta, 3 juta aja, habis sia-sia. Ya, ada juga ngopi memang mungkin karena untuk bisnis, sesekali oke. Tapi kalau jadi budaya, terus menerus, coba hitung berapa uang kopi. Uang makan. Syukur-syukur kalau ada penghasilan dari ngopi itu. Ini kalau ngomong-ngomong aja gak habiskan duit. Tentara yang saya kasihi, kita bekerja sebagai mandat Allah. Pekerjaan adalah mandat Allah, bukan sekedar pencarian nafkah. Jadi ingat, bekerja itu adalah perintah Allah. Bukan sekedar mencari nafkah, menghasilkan uang. Tidak. Perintah Tuhan. Berarti orang yang tidak bekerja, itu bersalah di mata Tuhan. Khususnya untuk kaum bapak, kaum ibu juga. Bekerja, tanganmu itu harus kreatif. Mana tahu suatu waktu suami meninggal. Saya jumpai beberapa kasus, bahkan di gereja ini seminggu yang lalu dimakamkan jemaat, suatu istrinya ditinggalkan bersama anak-anaknya. Bayangkan kalau istri itu tangannya gak cakep, bingung. Gimana cari uang? Terbiasa hanya ke salon, tidur di rumah, nonton drakor, lenggak-lenggok. Tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan untuk mencari uang. Jangan. Sebaiknya latih diri saudara. Mau jualan online, mau bekerja, buatan rumah, kue-kue, bisa dijual, restoran kecil di rumah, whatever. Apa saja bisa saudara lakukan. Yang penting saudara jadi seorang wanita, istri yang kreatif. Mana tahu suami tiba-tiba dipanggil Tuhan besok. Kita gak tahu apa yang terjadi hari besok. Ya kebias 4, M14, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari besok. Jangan gantungkan dirimu kepada suami. Suami bisa meninggal. Gantungkan kepada Tuhan. Nah, suami dan istri yang menjalankan mandat Allah, nyata dalam ekspresi syukur atas kebaikan Allah, menjadi saksi atas hubungan kasih antara Allah dan dirinya. Bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau saya 3, 23, bekerja untuk Tuhan. saya berkotba untuk Tuhan. Bukan untuk uang. Bukan untuk terkenal. Tidak. Saya berkotba untuk Tuhan. Menginjil untuk Tuhan. Melayani Tuhan untuk Tuhan. Bapak ibu juga kerja sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai seorang guru, sebagai orang jualan, petani, apapun wira usaha yang seorang kerjakan, punya latekat bekerja untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita menikmati berkat dari Tuhan. Kalau saya 3, 2, 4, dikatakan dari Tuhan lah upahmu. Dan berkat itu bisa seorang nikmati, keluarga rukun damai, ada rasa nikmat, ada damai sejahtera. Ada keluarga yang bekerja untuk uang. Pokoknya uang, 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 uang. Lupa ibadah, lupa saat teduh, tidak baca Alkitab, tidak peduli Tuhan, tidak peduli ibadah. Uang, 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 uang. Saya sudah lihat suaminya perselingkuhan, istrinya berselingkuh, dan kemudian anak-anaknya hancur, ada narkoba, ada yang free sex. Kenapa? Uang. 1 Timotheus 6, 10 dikatakan, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Jadi kalau saya mencintai uang, saya kotbah untuk uang, bekerja untuk uang, hidup saya pasti hancur. Cinta uang, akar segala kejahatan. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja untuk uang, berujung kehancuran. Bekerjalah untuk Tuhan. Tuhanlah yang memberikan upah lewat pekerjaanmu, lewat pemerintahan bagi ASN, bagi mereka yang wira swasta, lewat wira swastamu, diberkati Tuhan. Wira usahamu, diberkati Tuhan. Nah saudara, hiduplah dalam bijaksana. Dan bekerjalah dengan teladan. Dimanapun engkau bekerja, teladan. Tanamkan itu. Mau dimanapun kalian bekerja, ingatlah Matius 5, 16. Lewat perbuatan baikmu, engkau menjadi garam dan terang dunia. Bekerjalah untuk Tuhan. Bekerjalah sebagai saksi Tuhan. Sehingga engkau bersaksi lewat cara kerjamu. Dan bekerjalah menjadi teladan dalam pekerjaan itu. Ketika engkau melihat orang bermalas-malasan, jangan ikut malas-malasan. Kau bekerja untuk Tuhan. Lihat, berbeda nanti ke depan. Yang satu malas-malasan, yang satu rajin, ujungnya beda. Hasilnya beda. Tanamkan dalam dirimu. Aku bekerja untuk Tuhan, aku habis-habisan untuk Tuhan. Berkat dari Tuhan. Tanamkan itu dalam hati saudara. Ya. Bukan berarti saya anti uang. Tidak. Saya juga butuh uang. Tuhan memberkati saya dengan keuangan yang berkecukupan. Nah saudara yang saya kasihi, tiga bagian Allah dalam pekerjaan. Yang pertama dikatakan sini adalah Allah memberikan keahlian. Allah memberikan keahlian. Jadi, dalam kitab keluaran 3, nama 1, keahlian, talenta, potensi itu dari Tuhan. Setiap orang diberikan Tuhan minimal satu talenta. Tidak ada orang yang tidak punya potensi. Tidak ada orang yang tidak punya kemampuan. Minimal satu. Nah, bukan masalah berapa potensi kita, tapi seberapa setia kita mengembangkan potensi itu. Berapa setia kita mengelola potensi itu. Ada yang satu, malas, akhirnya Tuhan marah. Dia ambil, dikasih kepada yang rajin. Ada yang dua, rajin jadi empat. Ada yang lima, rajin jadi sepuluh. Jadi, sebenarnya, seberapa rajin ibu. Seberapa setia mengerjakan apa yang ada. Kalau ibu jualan goreng, rajin. Setia. Nanti goreng ibu itu, pisang goreng itu biasanya banyak orang kantor-kantor akan ambil. Karena ibu mengerjakan dengan damai, diberkati Tuhan, suka cita. Orang duduk di kede ibu itu, ibu juga cukup pelayanannya menyenangkan, senyum, ramah. Kemudian pisang gorengnya enak, diberkati Tuhan, berbondong-bondong orang. Apapun jualan saudara, lakukanlah itu. Untuk Tuhan. Ingat, semua potensi itu berasal dari Tuhan. Tidak ada orang yang lahir tanpa potensi. Yang ada itu malas. Nah, kalau malas, sudah pasti tangan malas jadikan miskin. Jadi anak Tuhan Yesus itu tidak boleh selamanya miskin. bukan saya anti dengan kemiskinan. Aku tanya sama Bapak Ibu, seseorang yang bekerja di tangan Presiden, katakan di tangan Pak Prabowo, bekerja, bekerja di tangan Pak Prabowo. Apakah kira-kira hidupnya sama lagi? Yang dulunya mungkin dia bekerja di kampung-kampung, dengan hidup susah, dilihat dia rajin, jujur. Pak Prabowo bilang, ayo ke istana. Bagian untuk mengusahakan taman daripada taman istana. Karena dilihat punya kemampuan, hidupnya berbeda. Di tangan Bapak Presiden aja hidup orang bisa berbeda. Bisa naik level, berubah. Di tangan Tuhan Yesus. Hidupmu tidak menurun, kata Alkitab. Kitab ulangan. Hidupmu makin naik, makin naik, makin naik. Makanya tidak benar kalau ada anak Tuhan Yesus, peminta-minta, peminjam-minjam. Pengemis. Tidak. Tidak boleh anak Tuhan begitu. Anak Tuhan itu pemberi. Anak Tuhan itu pentraktir. Anak Tuhan itu murah hati. Nah kalau saudara mungkin diteraktir orang sesekali, enggak ada masalah. Tapi enggak itu sifatmu. Enggak itu karaktermu. Tapi engkau suka memberi. Bagaimana engkau bisa memberi kalau enggak ada uang? Bagaimana ada uang kalau enggak bekerja? Bagaimana banyak uang kalau enggak kerja keras? Enggak kerja rajin. Hanya berpangku tangan, mengeluh, duduk diam, nonton drakor, gosip, mengeluh, gosip, drakor, berbaring. Ya hidupmu seperti itulah. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Maka sangat penting mulai sekarang ubah kebiasaan. Dari kebiasaan seseorang, kita tahu dia jadi apa. Enggak jauh itu dari kebiasaannya. Contoh aja kalau anak SMA, kita lihat rajin, belajar rajin, belajar tahu kita. Ini pasti anak satu waktu akan jadi. Menjadi orang yang berhasil. Ya mentara teman-temannya main bola kaki terus, minum kopi terus, main game terus, hidup jam 3 pagi, jam 2 pagi, enggak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa. Apa yang ditabur pada masa muda, itu yang akan dituai pada masa tuanya. Jadi begini, kalau pada masa muda seseorang itu hidup mudah, maka masa tuanya sulit. Saya ulangi ya. Orang yang pada masa mudanya hidup mudah, maka di masa tuanya dia sulit. Jadi lebih bagus di masa muda, sulit. Di masa tua muda. Kerja keras, permantap kahlian, bangkitkan, level up. Apa disuruh pimpinan, mau dilakukan untuk upgrade. Jangan langsung nolak. Jangan langsung buang badan, enggak mampu. Jangan langsung bilang, aku enggak bisa, aku enggak bisa. Saya selalu meng-encourage setiap orang. 10 tahun lagi kau jadi apa? 15 tahun lagi kau jadi apa? Indonesia saja, tahun 1945 ada Indonesia emas. apakah engkau jadi butak-butak tahun 1945? Orang udah jadi emas, tapi dia menjadi lumpur. Dia enggak jadi apa-apa. Jangan. Kita dukung visi presiden Indonesia emas tahun 1945. Makanya saya mengembalakan jemaat gereja ini, ribuan pemuda di sini. Saya selalu berpikir, kau mau jadi apa 10 tahun lagi? Asal jumpa aku sama orang, kau mau jadi apa 10 tahun lagi? Pikirkan. Pikirkan mulai sekarang kau jadi apa. Enggak bisa kita jadi sesuatu, tolong enggak mikir mulai sekarang. Reza ini ada, karena saya pikirkan jauh sebelumnya. Saya pun ada di bumi ini, karena Tuhan pikirkan kelahiran saya ada di bumi ini. Tidak akan jadi seseorang ke depan, kalau dia tidak punya pikiran, enggak punya planning, enggak punya fokus, enggak punya usaha. Di sini yang saya susah melihat banyak jemaat-jemaat yang beribadah, tepuk tangan, ibadahnya itu melayang-layang memang, emosinya luar biasa. Tapi masuk mendarat di bumi, kacau. Di sini, maka saya di gereja Gbi Plita ini, saya tanamkan ke dalam mereka. Udah bagus gereja ini, tepuk tangan, semangat, main musik, tapi ketika mendarat di bumi, engkau harus lebih baik dari orang lain. Hidupmu harus di-level up dibandingkan orang lain. Cara berpikirmu, cara kerjamu, kebiasaanmu sehari-hari. Mau sehebat apa orang berdoa, kalau kebiasaannya tidak berubah, nasibnya tidak berubah. Saya sudah jumpai, oh Pak Pendeta, saya berdoa, pagi begini Pak Pendeta, saya begini baca Alkitab, Pak Pendeta, saya begini. Kulihat mana-mana, minjam uang aja, minjam uang aja, berhutang aja kerja. Udah berhutang, nggak bayar-bayar. Ya Allah, ya Tuhan. Hutang aja, hutang sana, hutang sini, Allah maha besar, Allah maha besar, betul, tapi kau maha berhutang. Betul, Allah itu maha dasyat, dan engkau dasyat berhutang. Dan hutangmu tidak kau bayar. Saya lagi sterilkan para pelayan gereja yang ada pada saya ini, supaya jangan terbiasa meminjam-minjam. Apa yang di tanganmu, pengkotbah 9-10 katakan, kerjakan sekuat tenaga. Ayo sama-sama katakan, apa yang di tanganku, apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. Ucapkan itu berulang ulang. Kalau kau nyapu, nyapu sekuat tenaga. Kalau engkau stop gereja, stop gereja sekuat tenaga. Jangan malas-malas. Kalau engkau sebagai seorang jualan, jualan sekuat tenaga. Kalau engkau bawa grab, mau grab sekuat tenaga. Bukan berarti kalau kita sudah beribadah, Tuhan yang bekerja untuk kita. Oh no, tetap kita bekerja, dan Tuhan memberkati. Saya sangat-sangat sedih melihat mengiris kehidupan ibadah orang nampaknya berapi-api, tapi keuangannya hancur. Dan rumah tangga pun hancur. Kalau keuangan hancur, rumah tangga hancur. Mereka boleh hancur sesaat. Boleh. Saya juga pernah mengalami kehancuran keuangan. Suami istri. Terlilid utang. Utang bukan untuk bergaya sebenarnya, untuk usaha. Waktu itu saya lagi usaha membangun ruko-ruko, kemudian saya jual. Dan kurang laku. Sehingga bank mengajar saya. Tapi waktu itu apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Tidak boleh selamanya kacau keuangan saya. Kalau kacau keuangan saya, kacau pengembalaan saya. Dan saya sudah stop usaha itu. Sekarang saya fokus full di gereja. Saya punya pengalaman keluarga keuangan hancur. Utang. Kartu kredit. Kalau saudara mau belanja-belanja, jangan sok gaya. Jangan pakai-pakai kartu kredit kalau enggak mampu. Kartu kredit itu utang. Saya sudah jumpai banyak orang bergaya-gaya, gesek kartu kredit. Dikejar. Udah dikejar, berondok. Sampai di gereja, haleluya, haleluya. Malaikat bilang, halelupa, bayar hutang. Banyak orang seperti itu. Saya pernah dengan istri saya, gunting kartu kredit dua. Menangis aku. Karena kartu kredit itu kalau enggak dibayar, berbunga kalau enggak salah 4%. Dan bunga ke bunga lagi. Terlilik leher. Ambil gunting, langsung matikan. Sejak itu enggak pakai kartu kredit. Nah sekarang saya pakai. Saya ada. Tapi sudah sangat hati-hati. Ada dua polisi di rumahku. Istriku dan boruku yang sudah lebih matang, lebih dewasa. Sehingga diawasi. Untuk hal-hal penting. Jadi penggunaan kartu kredit saya itu sangat-sangat berhati-hati. Tapi saya tidak anjurkan bagi pekerja pemula-pemula. Jangan. Jangan demi gaya. Lebih bagus pakai debit ATM. Atau uang cash tonight. Ingat biaya hidup itu murah. Gaya hidup yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Kurangi gayamu. Jangan banyak gaya. Jangan mati demi gaya. Jangan mati demi stand. Yang kedua adalah, Allah mendatangkan keberhasilan. Allah memberi keahlian. Allah yang mendatangkan keberhasilan. Seperti Yusuf, dipromosikan Tuhan dia. Daniel dipromosikan Tuhan. Promosi. Yang ketiga, Allah mempromosikan jabatan. Jadi promosi berasal dari Tuhan. Allah memberi keahlian. Allah memberi keberhasilan. Allah mempromosikan kita. Percayalah orang yang jujur. Orang yang tulus. Takut akan Tuhan ada masa depan. Masa depan yang luar biasa. Bagian manusia dalam pekerjaan. Kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita. Dan saya akan terangkan ini di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Semangat bekerja. Bekerjalah untuk Tuhan. Dan mengelola keuangan yang benar. Kita lanjut lagi minggu di waktunya akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampaikan channel ini kepada teman-teman keluarga. Yang mau sharing kepada saya. Tapi hanya di chat dulu. Di 0811 63 73 47. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Bekerja rajin. Bekerja disiplin. Terus belajar. Bekerja untuk Tuhan. Dan kelola keuangan dengan baik. Ingat. Harus lebih sedikit pengeluaran dari pemasukan. Kalau pemasukannya 5 juta. Pengeluaranmu 3 juta atau 4 juta. Kalau pengeluaran 7 juta. Pasti persoalan berat. Ya. Cukupkan. Belajar terus. Saya juga masih belajar. Saya belajar. Supaya bisa memiliki keuangan yang sehat. Saya berdoa. Usaha Bapak Ibu diberkati Tuhan. Keuangan diberkati Tuhan. Keluarga mu diberkati Tuhan. Anak-anak mu naik. Tidak turun. Dan. Terimalah berkat Tuhan. Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan anak-anak mu yang sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah kami terus jadi pembelajar. Sehingga kami mau bekerja sekuat tenaga. Bekerja cerdas. Bekerja keras. Bekerja rajin. Disiplin. Dan kami percaya pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apapun pekerjaan masing-masing yang menyaksikan. Mungkin bekerja jualan online. Mungkin bekerja sebagai guru. Petani. Sebagai tenaga medis. Wirausaha apapun. Apapun yang di tangan mereka. Apapun pekerjaan mereka. Habamu berdoa. Berkatilah. Biarlah mereka bekerja. Untuk Tuhan. Bekerja sebagai ibadah. Bekerja sebagai saksi Tuhan. Bekerja dengan teladan. Terima kasih Bapak. Berkatilah. Kemampuan kami mengelola keuangan. Beri kami kepintaran. Menulis. Pembukuan uang masuk dan uang keluar. Mengelola keuangan yang baik. Mengelola keuangan yang sehat. Supaya keuangan kami sehat ya Tuhan. Supaya kami juga belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua jemat online. Mereka yang susah engkau hiburkan. Mereka yang pernikahannya persoalan. Tuhan tolong. Anak-anak yang bermasalah. Tuhan ubah. Mereka yang membutuhkan penjualan rumah. Tuhan tolong mereka. Kami serahkan mereka yang sakit. Tuhan yang mengurapi obat obat mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang putus asa. Berikan semangat yang baru. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amen. Amen. Shalom. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih.